Halo guys, jangan lupa di like, subscribe, and comment. Happy watching! Kalau nggak di sini, tuh di sini. Tapi masih ada aja yang manggil aku tuh karti, mbak Arti, kayak gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Nah, di video ini aku mau kasih tau ke kalian produk murah, 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 murah. Yaitu pensil alis. Nah, tapi awalnya itu aku nggak niat beli, nggak niat beli sebenarnya. Karena awalnya itu aku niatnya tuh beli Viva. Jadi, pensil Viva aku tuh udah sebesar-besar ini. Jadi, aku tadinya pengen beli yang Viva warna hitam. Nah, aku ke toko deket rumah gitu, nyari Viva, dan ternyata aku nggak ada, gitu. Yaudah, aku iseng nanya-nanya, ya ini berapa, ya ini berapa, gitu. Terus ada pensil alis warna pink gitu. Ya ini berapa, mbak? Itu 4.500. 4.500? 4.500? Murah banget. Terus aku nanya, ada warna hitamnya nggak, mbak? Ada. Oh iya, mbak, aku langsung. Nah, pensil alisnya itu adalah Brassoff. Brassoff. Kalian udah tau belum sih? Untuk kalian yang udah tau atau belum tau, kalian bisa komentar di bawah, ya. Nah, jadi, pensil alisnya itu Brassoff. Jadi, dia ada dua warna gitu. Ada warna coklat sama hitam. Dan aku beli yang warna hitamnya, karena memang aku butuh warna hitam. Dan itu 4.500. Kalian udah bisa mendapatkan pensil alis yang sepanjang ini. Terus, dapet brush-nya kayak gini. Dan dapet serutan. Nah, sekarang di sini, aku mau kasih tau ke kalian, pensil alis 4.500an tuh bagus nggak sih? Nah, di sini aku mau tunjukin ke kalian. Jadi, sebenarnya, pensil alis ini tuh udah aku pake. Di beberapa video juga udah pernah aku pake. Kadang aku full, se-full pake ini. Kadang aku campur sama yang Viva. Kayak gitu. Nah, di sini aku akan coba kasih liat ke kalian. Kasih liat juga tutorialnya. Nah, kira-kira menurut kalian bagus atau nggak? Kalian bisa komentar di bawah. Di sini aku bakal serut dulu pensil alisnya. Pake yang dia punya. Dia berjalan dengan normal. Maaf, sih. Ini tuh bagus. Serutannya bagus. Nah, sekarang aku akan coba. Aku akan lebih mendekat ke kalian. Awww. 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 Udah deh, udah pake brushnya Tapi ini brushnya gak yang gimana-gimana sih Yang biasa aja Ya namanya juga 4500, gak apa-apa Nah tadi kalian lihat kan Jadi gampang banget untuk dibentuknya Dan memang dia tuh pigmented Jadi keluar aja gitu Gampang Jadi untuk dibentuknya tuh gampang Warnanya tuh keluar Nah tapi biasanya kalo untuk pensil alis yang kayak gitu tuh Dia kalo misalkan diserut Jangan terlalu runcing Jangan terlalu tajam Bahannya tuh kayak apa ya Kayak lebih lembek daripada viva Jadi jangan terlalu runcing Untuk nyerutnya Nanti dia mudah patah Sekarang aku akan beresin untuk alis yang sebelahnya Jangan terlalu runcing 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 Nah sekarang aku akan ulangi reviewnya lagi Jadi disini dengan harga Rp4.500 Kalian udah bisa mendapatkan Pencil alis Satu pencil alis Dengan brush dan dengan Serutannya Terus disini juga warnanya keluar Bagus banget, warnanya keluar Jelas Gak berbayang, gak samar-samar Kayak gitu Pokoknya menurut aku ini worth it Sekarang aku akan beresin seful makeupnya dulu Nanti aku bakal balik lagi Oke guys Disini makeupnya udah beres Terus menurut kalian Apakah ini pensil alisnya Kayak pensil murah Atau biasa aja Atau bahkan menurut kalian bagus Kalian bisa komentar di bawah Sekarang saatnya aku pamit Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku Sampai ketemu di video-video selanjutnya Bye Terima kasih Terima kasih buat kamu yang udah nonton video-video selanjutnya Jangan lupa di tonton juga video-video yang lainnya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe ya